Hai, halo semuanya apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Ini saya baru nyiramin tanaman di dalam rumah supaya segar terus. Habis itu saya mau masak masakan kesukaan A.A. sama anak-anak. Spaghetti brulee panggang. Dan itu jadi favorit saya karena pakai daging sapi Australia dari True Aussie. Yuk! Oke, sekarang kita sudah siap. Langsung aja kita lihat bahan-bahannya ya. Untuk pertama adalah untuk spagettinya tentunya ada untuk spagetti. Kemudian ada saus spagetti, bawang bombay yang dicincang, air, bawang putih yang dicincang, olive oil. Kemudian untuk husknya ada oregano, saus tomat, rosemary, dan tentunya wortel parut. Sementara untuk sausnya, bahan-bahannya adalah butter, melted cheese, cheddar cheese, terigu, susu, garam, lada, dan pala, serta gula secukupnya. Dan yang paling penting, yang paling utama adalah ini dia, daging sapi Australia. Kenapa? Karena sapi Australia itu semua produk dagingnya berkualitas dan sehat dan lezat. Makanya di seluruh dunia, semua daging sapi Australia dari True Aussie itu sangat dipercaya. Dan buat saya yang paling menyenangkan adalah karena bisa dikreasikan menjadi berbagai macam masakan yang disukai oleh keluarga tercinta. Pertama, kita rebus dulu spagettinya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang spagettinya sudah matang. Langsung kita angkat. Sedikit tipsnya. Kalau saya, biasanya spagetti yang baru matang ini, begitu dikeringin, di-strainin, terus disiram pakai air dingin. Supaya dia proses masaknya berhenti di situ. Sekarang kita mulai tumis-tumis. Oke. Di sini saya pakai olive oil, bawang putih, bawang bombay. Ditumis dulu sampai wangi. Kalau menumis bawang, harus benar-benar sampai matang. Soalnya kalau nggak matang, nanti begitu dimakan, rasanya agak kurang sedap. Jadi make sure ya, pastikan kalau kita lagi numis, bawang putih, bawang bombay, bawang merah, semuanya itu harus sampai matang. Oke, ini udah. Kita sekarang masukkan yang berikutnya adalah wortel. Ini dia, wortelnya kita masukkan. Sekarang yang paling penting, kita masukkan daging sapi Australia cincang sebanyak 250 gram. Daging sapi Australia ini mudah sekali loh diolahnya, karena teksturnya yang sangat lembut. Nah, ini dimasukkan. Kemudian kita aduk. Dia jadi cepat matang tuh. Nah, cuma diaduk. Ya, saus spaghetti. Saus tomat. Gula. Kerem. Kalau katanya William Hongso, masukin bumbu tuh harus pake tangan. Lebih berasa. Cosmere. Oregano. Nah. Siap deh. Selesai. Kita masuk ke tahap berikutnya. Sekarang, masukin spaghetti-nya. Kemudian diaduk. Kompok. Dan semuanya dimasukkan ke dalam. Diring. Nah. Lihat deh. Daging sapi Australia, teksturnya sangat lembut dan juicy. Makanya, selain praktis, juga cocok dan mudah untuk dijadikan berbagai macam masakan. Nah. Sekarang, kita bikin sausnya. Oke. Pertama. Lepas. Butter. Salta cheese. Apinya jangan terlalu besar. Supaya adonannya nggak gosong. Cheddar cheese. Diaduk sampai rata Lihat, sausnya sudah mengental Sekarang sausnya kita tumpahkan ke atas spageti tadi Ini benar-benar diratain sampai menutup bagian atasnya Langkah terakhir kita masukkan ke dalam oven Kita masukkan ke dalam oven dengan panas 170 derajat Kita tunggu deh sampai matang Hmm, wangi! Aroma daging sapinya benar-benar terasa Ya, sebelum dipotong-potong saya mau kasih informasi penting dulu untuk kalian semuanya Daging sapi Australia dari True O.C. yang berkualitas ini Benar-benar halal dan aman dikonsumsi oleh seluruh keluarga Makanya saya jadi stok Soalnya itu gampang diolah dan bisa dijadiin masakan apa aja Ya, sekarang coba dipotong Hmm, ini A.A. sama anak-anak pasti suka banget Oh iya, sebelumnya saya mau ngingetin nih ya Mumpung kita masih di rumah aja Yuk kreasikan aja ide memasak dengan menggunakan daging sapi Australia Ditanggung keluarganya pasti akan tambah cinta dan tambah betah di rumah Nah, daging sapi Australia dari True O.C. bisa didapatkan di supermarket Seperti Ranch Market, Farmer's Market, Foothall, Hero, Aeon Kemudian di Kamcik, Giant dan juga di online meat shop ataupun e-commerce terpercaya Sekarang waktunya buat nyicipin Terima kasih telah menonton!